PUTRI INDONESIA Inilah alasan Melati Teja harus menang Putri Indonesia. Sekali lagi, Jawa Timur membuktikan kualitasnya di ajang Putri Indonesia. Melati Teja, sang pemegang titel Putri Indonesia Jawa Timur 2024, Jawa Timur kembali menjadi salah satu mega favorit para pigeon lovers untuk memenangkan salah satu mahkota Putri Indonesia di Malang Grand Final mendatang. Gadis berusia 24 tahun asal Surabaya tersebut merupakan sarjana hukum dari Universitas Pelita Harapan. Melati sangat menyukai pendidikan dan gencar mensosialisasikan pendidikan dan hak-hak anak. Terbukti dalam lewat tahun, ia aktif dalam komunitas seribu buruh yang mengajar anak-anak di daerah pedesaan. Dengan advokasi, Me Live the Dream, Melati mengajak anak-anak untuk berani bermimpi dan menggapai mimpinya tersebut. Karena ia percaya, setiap orang mampu meraih dan mewujudkan mimpinya tanpa batasan apapun. Performa Melati Teja pada rangkaian karantina Putri Indonesia 2024 sangat konsisten sejak hari pertama. Melati mampu memperlihatkan pesona dan keanggunannya dipadu dengan kecerdasan yang dimilikinya. Melati memiliki pembawaan yang tenang dan anggun, serta dapat diandalkan. Pembawaannya tersebut sesuai dengan kriteria Miss International. Tidak heran jika para pigeon lovers menggadang-gadang Melati Teja untuk memenangkan titel Putri Indonesia dan Miss International Indonesia. Melati selalu berhasil mengeksekusi dengan baik setiap challenge yang diberikan oleh tim nyayasan Putri Indonesia. Mulai dari catwalk, photoshoot, motion challenge, national costume competition, hingga evening gown. Penampilan stabilnya menjadikannya salah satu kandidat kuat untuk memenangkan gelar Putri Indonesia di Malang Grand Final mendatang. Saya tidak setuju dengan mosi ini karena saya melihat bahwa donasi dan amal merupakan bentuk dari kemanusiaan yang bisa kita lakukan dengan mudah untuk orang lain yang membutuhkan. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa saat ini banyak fenomena di mana orang-orang menggunakan amal dan juga donasi untuk keperluannya mereka sendiri. Jadi mereka membuka sebuah donasi untuk keperluan mereka sendiri. Nah ini yang sangat disayangkan dan inilah yang menghilangkan nilai daripada kemanusiaan itu. Sehingga saya melihat bahwa amal dan donasi akan menjadi sesuatu hal yang baik ketika kita bisa menggunakannya dengan tepat dan tujuan yang tepat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!